Hai friends, so welcome back to my channel Hari ini aku mau sharing soal pengalaman aku ke Bandung dengan menggunakan transportasi kereta api Yang cuma memakan waktu 3 jam loh Tiketnya aku beli secara online dengan harga 110 ribu rupiah Nah apa aja sih yang ada di kereta api ekonomi Yuk kita lihat sama-sama Aku udah sampah di stasiun Gambir Aku bingung mau kemana Setelah beli tiket kereta api share online Kita wajib untuk menukarkan tiket tersebut dengan tiket fisik kereta apinya Jadi aja tempat ini untuk melakukan scan pada barcode tiket Secara otomatis tiket kita akan seperti ini Setelah itu tunjukkan tiket dan KTP pada petugas Dan kita bisa langsung masuk deh Kita harus sesuaikan nama kereta api dengan peron yang ada di sana Setelah sampai di peron yang benar Baru deh kita bisa cari gerbong kereta kita Ingat kalau kebingungan Tanya petugas di sana ya Mereka ramah-ramah loh Cara baca tiket kereta api adalah Yang pertama sesuaikan kelas kita Misalkan yang kita baca adalah Eko AC Berarti kelas kita adalah kelas ekonomi yang memakai air conditioner atau peningin ruangan Kemudian sesuaikan dengan angka gerbong kita Baru deh cari angka dan kode tempat duduk kita di dalam gerbong kereta api Jangan takut kelaparan ya Karena di kereta api ada menu makanan yang kece-kece loh Dan harganya terjangkau Kita bisa melakukan pemasanan dengan langsung chat di nomor yang tertera pada menu Tapi kalau memang kalian punya bekal sendiri juga gak apa-apa Yang penting makannya jangan perantakan ya Baterai handphone kamu habis Tenang anda colokkan kok di setiap tempat duduk para penumpang Keren kan? Sekarang kita lihat toiletnya Maaf ya teman-teman Kalau goyang-goyang namanya juga toilet kereta api Tapi herannya aku sama sekali gak merasa mabok loh Sebenarnya ke Bandung kita juga bisa naik bis atau mobil travel Tapi aku lebih memilih kereta api Karena ketersediaan toilet Dan kereta api juga gak akan dipengaruhi oleh kemacetan Karena kalau naik mobil atau bis travel Kita tetap harus ngikutin arus jalan di tolnya kan Kadang macet, kadang lancar Jadi aku prefer kereta api deh Terus udah sampai Kita mau turun sekarang Udah sampai di stasiun Tapi nunggu jemputan Padahal udah lapar nih Tenang Pada umumnya Stasiun akan menyediakan supermarket 24 jam Yang menyediakan makanan siap saji Yang langsung bisa dipanaskan Dengan harga terjangkau dan variatif banget sih menurut aku Bahkan sampai ada salat buahnya Hmm Kece juga nih Jadi teman-teman itu dia perjalanan aku Ya ke Bandung Dari Jakarta ke Bandung Dari stasiun gambir Pake kereta Jadi sebenernya penganggota sama aku sejaminin aku seneng banget Coba tuh Ini Session Bandungnya Kalau kalian bisa liat No Muka gue gelap Backlight Seneng aja Dan For information teman-teman gue shooting ini semua Bener-bener cuma pake kamera yang padahal Jadi Yang penting tuh kalau misalnya kalian bikin Youtube Kalian yang penting adalah Niatnya Sama Apa ya Niat sama bikin storyline-nya Jadi ada ceritanya gitu loh Jadi Gak harus kameranya keren-keren Oke Jadi kalau misalnya kalian bagi kalian yang Mau bikin nih Apa Youtube channel Atau apapun itu Bikin dulu aja Ya kan Yang penting Kamera nyusul Cerita Yang penting ceritanya sama Perjalanannya Gitu Oke Jadi gue ke Bandung Gue ada yang mau review hotel Jadi kalian jangan lupa untuk Apa Nonton video gue yang lainnya Oke Thank you my friends for watching Have a nice day Bye-bye Bye 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 Bye